Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya hari ini saya akan membuat es kelapa kopior ya atau es kelapa puan oke bahannya seperti ini disini ada rasa bubuk rasa kelapa kopior kemudian disini ada kelapa muda ya kita gak menggunakan kelapa kopior ya karena kelapa kopior itu mahal disini kita menggunakan kelapa muda ya nanti kita blender blender gak halus halus amat ya disini ada susu creamer biasa ya nanti buat ini dan ini ada gula yang sudah cair oke jika kalian nanti ingin membuat skala besar atau dengan ukuran topres 25 liter nanti bisa kalian bertanya di kolom komentar insya Allah nanti akan saya jawab oke langsung aja ke caranya sebelumnya ini kita seduh terlebih dahulu dan ini kita nanti kita blend terlebih dahulu oke langsung aja ya saya seduh dulu oke oke ini dia hasilnya seperti ini nanti kita ini gunakan air panas ya gunakan air panas dan ini kita blend ya seperti ini jangan terlalu lembut ya cukup seperti ini aja kita bikin es rasa sari rasa yaitu rasa kopior kelapa kopior ya atau kelapa puan oke langsung aja caranya kita siapkan es batu terlebih dahulu oke ini dia esnya kita masukkan terlebih dahulu ya sekali lagi jika kalian ingin skala besar atau minimal itu 25 liter ukuran topresnya nanti bisa ditanyakan untuk resepnya ya tanyakan aja dia di kolom komentar silahkan komentar oke kita langsung aja pertama kita masukkan terlebih dahulu kita masukkan terlebih dahulu lalu air gula kemudian kelapa mudanya kemudian susu kita tambahkan air mineral secukupnya oke kemudian tinggal kita aduk-aduk oke sudah jadi terima kasih semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk dukung channel ini agar semangat membuat konten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati Terima kasih.